Di komen negatif aku santui, di bilang jasih aku santui, di komen negatif aku santui, di bilang jasih aku santui Mereka bilang ku copy paste, komen mereka ku santam macam breakfast Ku tak merasa diri the best, tapi karir ku melaju macam the flash Maka last day ku pun viral, mereka jadi sentimental Aku sudah siap mental, lada mereka cahit mental Halo, selamat datang kembali di Indorie Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei Dan dimana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini, selamat datang di Indorie Dan semoga kalian selalu serta diberikan di Singapura, amin dan berani Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silahkan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe Rindu, rindu serindu rindunya Namun kau tak mengerti Pilu Pilu sepilu-pilunya Namun kau tak peduli Ini menjadi salah satu lagu yang paling banyak di request di bulan ini Ini adalah lagunya Lipsatur Featuring Raihan yang judulnya sesungguhnya Nah, sayang banget karena lagu ini terkena copyright, jadi aku nggak bisa reaction Bisa sih bisa sebenarnya, tapi susah sekali untuk supaya video itu bisa tayang, bisa naik, bisa ditonton Karena copyrightnya itu di blok di seluruh dunia, jadi kalau tidak dipotong-potong videonya tidak akan bisa tayang, tidak akan bisa live videonya Jadi ini ada persembahannya di Jamming Hot Nah, di Jamming Hot ini juga terkena copyright, tetapi akan aku coba volumenya tidak akan aku besarkan, tidak akan aku naikkan Jadi aku mengambil volume dari kamera ya, karena banyak banget yang sudah request ini Mudah-mudahan ini bisa aku tayangkan, mudah-mudahan ini bisa aku upload Jadi langsung kita lihat aja ya, performenya Lipsatur dan Raihan ini yang membawakan lagu sesungguhnya, di Jamming Hot 2019 Yupp Oke, oke Pakai flute dia Ini lagu lama ya, kayaknya ya Di remake lagi, dibawakan ulang lagi, di aransemen ulang lagi Wah, asyik banget flute-nya Wah, Raihan masih, wajahnya masih mudah sekali Oke Oke Wah Asyik Musiknya menenangkan Feel banget ya Oke Wah Gila merinding aku Astaga, astagfirullahaladzim Merinding aku bro Oke Asyik, bagus lagu ini bro Oke Tidak mengerti Tidak mengerti Mengapa Rindu Belum berbunga Bagus ya Gila Horusnya Liriknya Liriknya bro Wah, bagus betul lagi Wah 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 Koyernya itu bagus banget Lembut banget Indah lagu ini bro Wah Wah Dapet banget Aku kecilin sedikit volume-nya Daripada copyright-nya Gila Ini soundnya enak banget Suara mereka juga mantap Masuk banget Gila Feel banget ini Tapi Mungkin Kerada Air Dan Tidak Sesegar Tidak 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 Dengan musiknya Klop banget Astaga Ya Allah Indah banget Ini lagu Gila Saya ada sebro Ini lagu Bagus banget Pantes ini Pantes banget Ini menjadi nomor 1 Berapa Minggu di Youtube Trending terus Berapa Terima kasih Marilah Tidak Jangan 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 ayah lagu bago siya ng sumpah ini bagus banget, gila 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 ini bro aku gak bohong nih bro, aku gak bakal bohong dan aku pasti jujur banget dengan komentar aku sekarang jadi jangan tutup dulu ya, jangan di skip dulu komentar aku kali ini kalian dengarkan sampe hapis aku berkomentar apa ya karena ini penting banget karena ini lagu religi yang menyangkut masalah ketuhanan, masalah agama lirik-liriknya adalah lirik-lirik sakral lirik-lirik yang memuji-muji Allah, memuji-muji Tuhan jadi sangat disayangkan banget dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengerti bahasanya, berpura-pura mengerti bahwa lagu ini bagus ya karena sebenarnya mungkin bagus ya, tapi untuk lagu ini sendiri feel-nya itu ada di liriknya ya jadi kalau orang tidak mengerti lirik ini gak bakal bisa merasakan apa yang mereka rasakan saat bernyanyi mengerti feel-nya mereka saat mereka bernyanyi jadi hanya orang-orang Melayu, hanya orang-orang Indonesia yang mengerti dengan bahasa ini yang bisa merasakan feel-nya itu ya jadi jangan percaya fake-fake reaction yang bilang kalau lagu ini bagus mereka hanya mendengar instrumennya dan teknik vokalnya mereka tanpa mengerti apa sebenarnya maksudnya di dalam lirik ini ya apa sebenarnya tujuan di dalam lirik ini apa sebenarnya ayat-ayat yang sakral, yang indah yang ada di dalam lirik ini ya karena kekuatan lagu ini ada di liriknya kalau menurut aku ya yang membuat lagu ini sangat feel, yang membuat lagu ini sangat indah banget itu adalah liriknya, tanpa lirik seindah ini lagu ini mungkin bagus tetapi tidak akan feel ini ya ini adalah lirik yang bagus dan memang aransemennya itu masuk banget klop banget dengan teknik vokal mereka dan suaranya Alif Sattar juga mantap juga ya berkolaborasi dengan Raihan ini lembut banget lagu ini indah banget aku gak heran kalau lagu ini bisa menjadi trending nomor 1 di Malaysia selama beberapa minggu dan lagu ini adalah mungkin lagu raya paling hits di bulan Ramadan kali ini ya jadi kalau menurut aku lagu ini layak lah untuk menjadi top hits di bulan ini ya oke untuk video kalian cukup sampai disini aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini dan akhir kata peace love and stay for Indonesia ciao 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 ciao